Wets, seru banget nih ngegorengnya Ayo Femmes, penggemar Camilan, mari berkombo Ini dia nih, Camilan asikin jadi favoritnya orang Sunda Tiktak Cikur Wets, salah deng, bukan cuma warga Jawa Barat aja nih yang doyang ngembil beginian Ini sih kudapan favorit sejuta umat Gimana enggak Femmes, rasanya yang gurih berempah Serta teksturnya kriuk, cocok banget nih Buat jadi teman makan pengganti kerupuk Ataupun sekedar buat menemani suntuk Nih, Joy ajak nih ya Ke salah satu pabrik pembuatan Tiktak Cikur di Jawa Barat Yuk Tempatnya di Light Earth Eh, maksudnya sih, disuka bumi Femmes Camilan dari Tanu Sunda ini memang sekilas nampak keras Femmes Padahal kalau digigit ternyat di luar Lembutnya di dalam Alias, enggak akan bikin gigi kerupos kok Justru sensasi garingnya itu Pas banget buat disantap bareng baso Atau sajian berkuah lainnya Kalau di Jawa Barat, Tiktak Cikur ini paling sering disajikan dengan baso aci Iya, baso kenyal-kenyal ini pastinya bakal terasa makin nikmat ya Kalau dinikmati bersama kriuknya Tiktak Cikur Apalagi, rasa segar dari Cikur ini menambah kelezatan kuah aci pedas gurih Wih, mantap Aduh, negelis Aajah jadi kabita Alias ngelir banget eh ngeliatnya Seru banget sih Oh iya Femmes, Cikur dalam bahasa Indonesia juga dikenal dengan nama Kencur Rempah ini merupakan salah satu jenis tanaman obat yang banyak tumbuh di daerah tropis Seperti Indonesia Banyak yang gilang nih, Kencur merupakan tanaman asli Malaysia atau Indonesia Tapi banyak juga nih info yang mengatakan bahwa rimpang ini berasal dari India Akar-akaran bernama Latin, Kaimferia, Galangnya ini Jadi salah satu bahan penting dalam adonan Tiktak Cikur Femmes Meski ada yang gak suka sama aroma atau rasanya nih Femmes Cikur ini memang menjadi favorit warga Jawa Barat dalam berbagai bahan masakan Selain Tiktak, makanan lain yang sering menggunakan Kencur dalam jumlah banyak pada makanan Sunda Adalah nasi Cikur Ataupun sambal Cikur Katanya sih, justru cita rasa yang unik ini menambah semangat dan nafsu makan Keheran Femmes Kencur ini gak cuma sering digunakan sebagai bumbu dalam masakan Tapi juga sebagai bahan dasar dalam pembuatan jamu Contohnya, beras kencur Yang bermanfaat untuk meningkatkan nafsu makan Selain kencur Tepung kanji ini juga jadi bahan utama pembuatan Tiktak Femmes Tau dong Kalau di Tanah Pasundan Tepung yang berbahan dasar singkong ini Memang populer banget jadi bahan dasar olahan makanan ataupun jemilan Ada baso aci Aci goreng atau cireng Aci gulung atau cilung Cirembai atau aci merambai Dan masih banyak lagi Femmes Besarakan Jawa Barat memang jago banget nih Mengolak tepung kanji atau tepung aci Soalnya Femmes Sejak zaman dulu nih Singkong tumbuh subur di Jawa Barat Sehingga provinsi ini terkenal sebagai penghasil tepung kanji terbesar di Indonesia Meski terlihat rumit Proses produksinya ini ternyata gak terlalu sulit kok Setelah adonan rampung Tiktak tinggal dicetak aja tuh Karena udah terbiasa Pengerjaannya juga extra cepat kok Sat 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 Nah ini dia nih Femmes Yang membuat rasa cikur ini Makin ngenapisan Nah Proses pengorengan Tiktak ini Masih menggunakan cara tradisional Yaitu menggunakan tungku dengan kawi bakar Kebayang dong Aroma Tiktak yang sudah sedap Makin mengodapasinya Oh iya Femmes Dalam sehari Para pengrajin ini dapat memproduksi jutaan butir tiktak loh Femmes Terdapat beberapa jenis kemasan Kalau buat dijual lagi Biasanya pembeli lebih memilih untuk memborong versi karungannya Untuk dikemas kembali Tapi buat pembeli yang ingin menjual sasetan ini juga bisa Ada pilihan seperempat Setengah Ataupun satu kilogram Eh hampir lupa Ada juga kok Varian mininya Buat kamu yang penasaran sama nikmatnya cikur langeng sehari Gak usah jauh-jauh suka bumi Soalnya produk yang satu ini sudah tersebar hingga ke Bandung Bogor Jakarta Dan juga Banten Femmes Terima kasih Terima kasih